Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum kita mulai materi kita pada kali ini mari kita terlebih dahulu berdoa dengan pembacaan bismillahirrahmanirrahim padahal materi kita pada kali ini atau praktikum kita pada kali ini yaitu masih mengenai Microsoft Visual Fox Pro dimana kali ini kita akan coba membuat sebuah proyek database yang kedua dimana proyek kali ini itu lengkap semuanya mulai dari membuat table membuat database dengan beberapa table disini akan kita coba dengan 2 table nah kemudian nanti kita buatkan kedua-buah form dari masing-masing table tersebut untuk input data dan manajemen aplikasinya ya kemudian kita buatkan laporan serta nanti kita akan coba buat menu utama juga jadi semua data nanti diakses dari menu utama nah langsung saja nah disini seperti langkah-langkah yang pernah dijelaskan sebelumnya ya jadi disini nanti kita akan membuat ada sebuah satu database namanya penjualan kemudian tabelnya itu ada tabel barang dan tabel transaksi 2 kebetulan disini saya buatkan langkah 2 ya karena ini sengaja dibuatkan boleh dihilangkan boleh ditambahkan ya kalau dihilangkan berarti nanti di programnya juga sama dihilangkan oke kita coba kita coba akan saja langsung nah disini saya sudah membuatkan sebuah folder namanya aplikasi penjualan ya berarti terlebih dahulu sesuai dengan instruksi pada modul itu kita buat project namanya project penjualan kemudian nanti kita simpan project tersebut ke dalam sebuah apa kita tentukan lokasi penyimpanan dari folder tersebut di foxpro nya yang sesuai dengan folder kita kemudian baru kita buatkan database kemudian baru tabel nah untuk tabelnya sendiri ini dokter tabel ini ya ini untuknya barang dan ini yang transaksi 2 oke langsung saja saya buka foxpro nya dan disini saya akan buat project baru new new project ya kemudian saya simpan di dalam folder namanya penjualan ini saya ganti namanya jadi project penjualan kemudian setelah itu saya tentukan lokasi penyimpanannya menggunakan tools auction validation kemudian nah ini default directory saya ubah ini di jantang ya ini kita arahkan dimana kita buat folder tadi oke 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 sekarang kita sudah ada sebuah project manager yang kita buatkan dengan nama project penjualan nanti dulu kita buatkan nanti sebuah database kemudian ada 2 buah tabel nanti instruksi yang ada di modul ya itu nama database penjualan disini kita buatkan database new kemudian new database nah disini kita buat nama database penjualan ya sesuai dengan instruksi yang ada di modul ini oke selanjutnya kita simpan ya ini akan muncul database designer ya ini kita berikan saja kita close kemudian kita buat tabel ada 2 buah tabel tadi ada tabel barang dan juga tabel pasaksi 2 ya ini kita open setelah itu kita ambil new buat tabel pertama nama tabel yang pertama itu adalah barang oke kita simpan ya kemudian kita buatkan struktur tabelnya sesuai dengan yang ada di modul oke ini sudah saya buatkan terakhir kita tambahkan indeks di kode barang indeksnya kita sendikan disini tujuhnya nanti kita penurutan data dan kita okekan nah ini sudah terbetul satu buah tabel oke langsung saja kita coba untuk tabel berarti kita ambil lagi pada tabel new new tabel disini kita buatkan nama tabelnya adalah transaksi yang kita simpan ini kita buatkan juga sesuai dengan nomor faktur oke ini sudah saya buatkan sampai total dan pada nomor faktur kita juga tambahkan indeksnya yang jadi indeks ini tolong dibandingkan juga untuk dp data atau tanggal kita gunakan indeks sudah oke kan setelah kita buatkan tabel sekarang kita lanjut untuk membuat sebuah form untuk desain form tabel barangnya dari data barangnya yang tampilnya seperti ini nanti silahkan disesuaikan seperti biasa kita membuatkan desain form disini ada data barang nama barang ada data dan berapa perabatan disini saya desain datanya untuk membuat form kita ambil menu tab dokumen ya kemudian jadi form kemudian new form mungkin saya langsung simpan disini penyimpanan ya namanya itu form barang atau boleh barang disini kita desain dengan menggunakan form control kalau tidak ada form control bisa ditampil dari sini kalau tidak ada sumusnya ditampil dari desain disini sudah saya buatkan desain form nanti disesuaikan mulai dari caption ini kemudian properties name itu textbooknya silahkan nanti disesuaikan itu simpan properties namenya btl simpan btl mortal btl hapus btl dihat btl tambah dll 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 nanti ditambahkan satu bug disini ini ini btl box btl btl yang berisik nanti pinjian pertama kita akan masukkan kode programnya yaitu untuk kom satu procedure loop ini kita klik di area web saya isikan kode programnya oke ini sudah saya buatkan kode programnya itu mulai dari cross tabel out berarti disini kita asumsikan mungkin ada tabel yang kebuka jadi kita cross perlebih dahulu kemudian ada select satu disini yang karena kita sudah ada lebih dari satu tabel berarti kita gunakan select satu untuk tabel pertama untuk tabel kedua dan seterusnya nanti yang kebetulan untuk pemerintri tabarang ini kita hanya membutuhkan satu cukup select satu kita gunakan disini use barang ini tabel barang kemudian set order to kd underscore bfg ini untuk index tadi dan untuk sebagai pemerikinya atau kata kunci kemudian selanjutnya kita masukkan kode barang untuk button tambah sorry kita masukkan kode program untuk tambah kita close tambah yaitu tambah prosedur klik oke ini sudah saya tambahkan kode programnya ini penjelasannya mungkin sudah pernah saya jelaskan dulu di project sebelumnya artinya untuk pxt lebih barang jangan pada boom ini itu nanti ketika diklik button dia akan hapus artinya dia ini untuk menghapus kosong yang masukkan nanti dia akan kosong kosong sama barang juga sama harga satu ini fungsinya adalah untuk mengaktifkan apa textbook ini kalau posisinya aktif ini kalau di dihenangkan kemudian terakhir disini ada txt kode barang set fokus nanti ketika dia ditambah kursor langsung otomatis berada di kode barang selanjutnya kita masukkan kode untuk simpan kode simpan kursor klik simpan kursor klik masukkan kode programnya untuk saya copy saja sebaik cepat ini appen blank ini untuk membuka data baru untuk disimpan untuk koding program simpan itu kita gunakan refresh nama attribute yang di tabel apa with this form nama form atau attribute yang ada di form kita masukkan disini ini format penulisan untuk penyimpan datanya jadi apa yang kita tulis di txt kode barang yang ada di form nanti dia akan simpan ke dalam attribute kode barang yang ada di tabel seterusnya kemudian ini karena dia numeric disini kita menggunakan file setelah dia disimpan semuanya kita ada 4 attribute selanjutnya dia akan hapus layar lagi ini dia hapus layar atau data data yang kita isi tadi kemudian dia fokus ke kode barang kemudian dia akan refresh read 1 ya video ini ketika disimpan otomatis dia akan muncul disini ya dan ini untuk refresh perform oke selanjutnya untuk button hapus untuk tombol hapus itu berada di update kode hapus prosedurnya klik nah ini kode programnya saya masukkan kode programnya hapus jadi nanti ketika kita klik button hapusnya otomatis kita harus isi dulu data ya isi dulu data kode barangnya berapa yang akan kita hapus baru kita klik hapus disini nah ketika kita klik dia akan muncul pesan seperti ini yakin data mau dihapus ya ini kode kalau ya maka kita tekan kita tekan ya ya itu merupakan angka satu jadi jika ya atau satu maka dia akan hapus datanya dan akan menyimpan data yang dihapus tersebut kemudian dia akan menghapus layar jika tidak misalnya kita tidak hapus maka dia akan balik lagi ke kode barang untuk konsortnya dan yang satu dia nanti akan refresh ya oh ya disini juga seharusnya yang satu ini refresh disini ya salah ini juga ada seharusnya oke selanjutnya yaitu untuk batan batal lihat dan selesai atau keluar oke kita masukkan kode program untuk batan batal ini penjelasannya kurang lebih yang pertama dengan tambah ya kemudian batan lihat close kemudian untuk batan selesai itu dispo oke terakhir nanti kita tambahkan juga pada textbox kode barang ini sebuah kode program yang tujuan nanti ketika kita mengisikan data disini untuk menghindari terjadinya duplikasi data atau data yang sama terenterikan dua kali maka disini kita akan buatkan filternya nah kode programnya itu kita masukkan di textbox kode barang ya dengan prosedur itu lost focus ya ini kode programnya saya masukkan aja nah ini kode barang prosedurnya disini kita masukkan lost focus jadi nanti dia akan cek apakah datanya ada sebelumnya atau tidak nah kalau dia ada datanya atau ditemukan maka dia akan tampilkan data tersebut ya dia akan tampilkan data tersebut dan kita tidak bisa isi datanya dia akan munculkan pesan bahwa data sudah ada jika tidak nanti dia akan jika tidak ada data yang sama maka dia akan kembali sefokusnya di kode barang kita bisa lengkapi datanya nah kemudian dan disini kita coba jalankan ya nah kalau kita jalankan disini pada grid 1 nya itu akan kosong kenapa karena kita sudah ada lebih dari satu tabel di dalam satu tabel nah sehingga ketika pembacaan kode programnya atau programnya dijalankan itu dia akan kebingungan data mana atau tabel mana yang akan digunakan nah agar dia bisa mengetahui tabel mana yang akan digunakan pada grid 1 ini kita atur properties nya supaya dia bisa membaca tabel pada database yang ada di tabel barang ya oke kita klik disini grid 1 kemudian kita cari disini record source nah record source disini nah kita ambil disini nama tabelnya apa nah kebetulan tadi kita sudah buat tabelnya namanya adalah barang nah kemudian record source dp nya ini kita juga ganti menjadi tabel karena datanya diambil dari tabel tersebut oke kita simpan lagi kita coba jalankan nah ini sudah bisa dibaca ya nah kita coba simpan sebuah data pertama kode barangnya misalnya B 001 yang Ita ini ini simpan yang 0 2 ini menjadinya dan masuk bingung bingung mesin nah kita masuk hai 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 kalau kita coba kan kalau kita coba kan misalnya tadi kan kita pada kode barang ini dia bisa menolak data yang ganda kalau dia temukan datanya B01 berarti kita beli yang maka dia akan tolak bawah data sebenarnya jadi kita tidak bisa entry data dua kali kalau ingin ditambahkan berarti kita boleh tambah Oke selanjutnya kita masuk yang kedua yaitu membuat form transaksi di sini mungkin kita buatkan namanya transaksi atau transaksi boleh juga bentuk dari tampilan form tersebut yang kedua ini adalah seperti ini jadi nanti ada tanggal waktu ya nomor waktu seterusnya dan juga ada kuit nah disini ini ada tambahan namanya timer ya jadi timer ini juga ada pengaturan lain-lain ada dua proses yang pertama ini proses untuk mencari diskon dan tetap bayar ini proses yang kedua ini untuk mencari buang kembali dari pembayaran kita nah dimana ketentuannya ini bisa kita lihat kalau dan jam otomatis kode barang diambil dari kode data kode barang yang dapat ada tambah barang artinya data yang disini ya jadi disini pindihan nanti nah pindihan itu isinya sama dengan apa yang yang kita intrikkan di tabel skrurnya atau di form skrurnya kita berbarangnya seperti ada tiga berarti dia sampai B 003 ini ada sampai 5 berarti ada 100 sampai terasa nah kemudian untuk proses satu itu kita cari total harga sama dengan harga dikali cukup tinggi kemudian mencari diskon gimana dia kalau jumlah besar lagi sama dengan 5 maka diskonnya 10% kali total harga kemudian jika tidak maka diskonnya nol lagi kalau jika tidak 5 makanya diskonnya nol rupiah ya dan total bayar itu ada total harga dikurangkan diskon proses yang kedua untuk buang kembali itu uang guna yang kita kurang dengan total bayar nah oke langsung saja kita coba kan untuk membuat form transaksi jadi disini kita mulai ya kita ambil dulu kita open dulu projectnya ke penyakit project ya kemudian kita buka dokumen untuk membuat form baru kita ambil form di sini kemudian kita klik new new form nah disini kita simpan nama formnya tadi telepon transaksi nah ini sedikit mungkin saya jelaskan jadi disini ada beberapa tipsnya ya sesuai dengan yang ada tabel disini menggunakan label kemudian ini text box kita ada beberapa yang enggak seminggu kebetulan dari tanggal waktu atau waktu kembali nanti silahkan disesuaikan pengaturan propertiesnya nah kemudian disini kita menggunakan lainnya kalau di kontrol atau kita gunakan lainnya kita tarik saja nanti kemudian ini juga sama dan bagian ini ini kita tambahkan untuk mengaktifkan tanggal dan waktu ya nah ini kita menggunakan timer yang ada disini kita akan ditambahkan nah kemudian ini menggunakan combo box nah combo box nanti kita ada pengaturan ya agar nanti datanya bisa tampil dari tabel barang kemudian grid kita tambahkan untuk tombol-tombolnya sendiri itu propertis namenya mulai dari simpan itu btn simpan btn batal ini btn lihat selesai atau keluar boleh juga ini proses yang pertama itu btn proses total yang kita cari ini kemudian yang kedua itu oke langsung saja kita coba kan yang pertama kita atur dulu untuk jam otomatisnya ya jadi untuk jam jam otomatis kita ambil objeknya itu timer 1 dan prosedur timer ya berarti disini kita ambil 3 kali nah ini kodenya ya disform txt tanggal value date ini untuk tanggal ini time untuk waktu selain itu nanti kita juga atur properties interval yang ada di timer ini nah intervalnya kita tambahkan jadi 100 ya kalau tidak kita tambahkan matikan tanggalnya tidak jalan atau waktu jadi jalan yang jadi disini timer itu kita cari berarti terpal itu kita tambahkan makanya jadi 100 nah kemudian selanjutnya eh untuk form satu konjik form satu prosedur load ini kode programnya ya kita lihat disini sudah saya tambahkan kode programnya saya cukup menjelaskan jadi disini ada close table all kita solusikan mungkin ada tabel yang akan terbuka ya jadi kita close dulu semuanya ini menghindari perjadinya pilihan per tabel nah kemudian karena kita sudah menggunakan dua tabel yang saling berrelasi ini kita gunakan select 1 dan select 2 select 1 itu kita gunakan untuk tabel barang mana kemudian kemudian selek 2 untuk tabel transaksi 2 ini nomor faktor seperti kemerikin atau oke selanjutnya kita lihat lagi nah ini untuk kode barang ya karena kode barang ini nanti dia akan tampilnya otomatis ya berdasarkan kode yang ada apa kode barang yang ada tabel barang maka kita lakukan pengaturan pengaturan pada propertisnya itu pada resource nya kita tuliskan barang ini kita panggil barang ini nama tabelnya ya titik KD underscore BRG ini apa yang akan kita tampilkan disini itu kode barang jadi kita tampilkan KD underscore BRG sesuai dengan penamaan atribut yang ada di tabel barang tersebut Udah dari record source tipe nya yaitu nah yang 6 ya yang piyok ya berarti disini kita lakukan pengaturan kode barang cari disini record source ya sorry resource-nya disini kita panggil dari tabel barang ini namanya harus sama dengan kita berhasil kemudian untuk rosa tipe nya itu diambil dari file ya di file film Oke selanjutnya kita buat kode barang untuk kode barang ya untuk menampilkan data-datanya nah untuk menampilkan data yang ada dari kode barang tersebut nanti kita masukkan di objek cmd kode barang dengan prosedur klik jadi ketika diklik setelah satu datanya nanti kita akan menampilkan nama barang dan harganya seperti ini Hai ini kita gunakan setiap satu ya karena datanya berada di tabel yang pertama kita barang kita gunakan setiap satu yang kita ambil datanya dari kode barang kode barang jika ditemukan kode barang maka dia akan menampilkan nama barang dan harga di sini kita langsung ubah harga ini karena dinilainya numerik jika ditampilkan itu kita jadikan setiap ini dulu ini format jadi silahkan nanti sesuai kalau ada yang lain-lain Oh ya selanjutnya kita masuk program untuk menghitung diskon dan total bayarnya jadi itu nanti berada di itu objek btn proses total benar prosedurnya adalah klik yang kode programnya kita lihat di ini dua ini ya kode programnya disini saya jelaskan pertama untuk menunjukkan membuat program proses disini kita datangkan dulu apa saja variable yang terlibat ya nah dari sini kita bisa lihat variabel yang terlibat itu ada harga jumlah diskon dan total jadi ada empat nah dimana variabel yang menjadi input itu ada dua harga dan jumlah ya sedangkan diskon dan total itu adalah output jadi disini kita deklarasikan pertama variabel semuanya kemudian deklarasi nilai input nah ini ini deklarasi nilai input ya jadi untuk txt harga itu variabelnya adalah harga ya kemudian txt jumlah itu variabelnya adalah jumlah ini kita deklarasi nilai sebagainya input nah kemudian variabel yang lain itu ada diskon total harga ya dan ada juga total bayar lagi karena kenapa ada total harga tentu untuk mencari diskon itu kita harus cari untuk total harganya berapa ya kita ada lima variabel disini nah setelah kita buatkan variabel dan deklarasi nilai input kita proses dulu karena kita akan mencari diskon disini dimana proses diskon adalah diskon sama sama dengan 10% dikali dengan total harga karena total harganya belum ada maka kita proses dulu total harga sama dengan harga dikali dengan jumlah beli ya setelah dapat prosesnya nanti baru kita logikakan jika jumlah belinya besar sama dengan lima maka diskonnya adalah 10% kalau kita desimalkan maka dininya ini adalah 0,1 dikali dengan total harga sudah kita dapatkan dari proses sebelumnya nah jika tidak ya jika tidak sesuai dengan jika tidak maka diskonnya adalah 0 jika tidak ini jika tidak dari besar sama dari lima ini ya makanya maka diskonnya sama dengan 0 setelah kita tentukan logika tersebut baru kita tampilkan berapa hasil dari proses diskon ya kalau dia ada hasilnya maka dia akan tampilkan jumlahnya berapa disini ya tepatkan di pdiskon ya datanya diambil dari diskon proses diskon ini nah kemudian untuk total bayarnya itu kita proses dulu ya untuk rumusnya adalah total bayar sama dengan total harga dikurang dengan diskon ya total harga kan sudah kita proses sebelumnya kemudian diskon juga sudah kita proses sebelumnya dikurangi nanti didepatkan total bayar nah setelah didepatkan hasil total bayar nanti di penaman-penaman ini harus sama nantinya di kalau kita deklarasikan disini total diskon harga berarti disini jika total diskon harga total diskon bayar berarti disini total diskon bayar nah ini semuanya harus sama sudah selanjutnya untuk menghitung jumlah uang kembali ya untuk prosesnya kemudian programnya ini berada di proses kembali persiduitnya klik nah ini juga kita tentukan dulu variabel yang terlibat yang ada dua variabel nah dimana dia memiliki satu variabel input yaitu uang tunai ya serta dia juga ada satu lagi ada dua input dari tunai dan juga total bayar disini kita buatkan 3 variabel yaitu tunai yang berdiri tunai total kontek total yang berdiri dari total nilainya kemudian kembali itu sebagai output jadi kita buat comparabelnya kembali jadi untuk prosesnya tentu kita proses untuk dicari uang kembali 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 sama dengan tunai dikurang dengan total bayar nah jadi disini telah hasil prosesnya yang didapatkan maka dia akan tampilkan pada variabel kembali yang Hai kembali 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 kemudian kita buat abu din program untuk berhasil kan untuk berada di objeknya simpan prosedurnya klik dan kode programnya kode program ini penjelasannya kurang lebih yang bersama dengan sebelumnya ya namun karena kita untuk simpannya itu berada di tabel kedua atau tabel transaksi kan disini kita usahkan seles 2 baru akan link nanti kita akan data-data yang kita hasilkan di layar hai 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 ini ada satu lagi misu kompon selanjutnya untuk batal kita melakukan pengaturan di sini ya pada record-sourcenya record-sourcenya disini yaitu kita panggil tabel transaksi 2 record-sourcenya itu kita panggil dari tabel satu lagi tertinggal pada bagian nomor faktur kita juga melakukan penyelesaian yang kita filter kalau datanya sudah ada sebelumnya jadi kita tidak simpan lagi datanya sama seperti kita bandingkan data tesi nomor faktur dengan nomor faktur yang ada di tabel tapi kalau tidak ada maka dia akan fokuskan kosurnya tetap di setiap faktur ini saya coba dilankan ini sudah tampil ya kita coba ini jalankan fakturnya 001 kode barang kita pilih ya nah misalnya disini kita masukkan 6 kita proses kita dapatkan 125.000 nah kita punya uang misalnya 120.000 proses kita dapatkan kembali ini di kompet terponanya kita jempat ya dan tambahkan datanya lagi karena dia empat ya maka dia dengan diskon kita pasukan uang yang terponanya 50.000 selamat menikmati